Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santo Lukas Penulis Injil. Dr. Lukas Penulis Injil Menurut tradisi, Lukas adalah seorang dokter Yunani kafir. Namun, ia adalah seorang yang lembut serta baik hati. Ia mengenal Kristus melalui perwartaan Rasul Paulus. Setelah menjadi seorang Kristen, ia pergi menyertai Paulus ke berbagai tempat. Lukas merupakan seorang penolong yang banyak membantu Rasul Paulus dalam mewartakan iman. Kitab Suci menyebut Lukas sebagai tabib Lukas yang terkasih. Santo Lukas adalah penulis dua buah kitab dalam kitab suci, yaitu Injil Lukas dan kisah para Rasul. Meskipun Lukas tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus semasa hidup di dunia, Lukas ingin menulis tentang beliau bagi umat Kristen yang baru bertobat. Ia berbicara dengan saksi awam yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ia mencatat semua perbuatan beliau yang mereka lihat dan sabdanya yang mereka dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting dari Santa Perawan Maria sendiri. Bunda Maria merupakan orang yang tepat yang dapat menggambarkan secara jelas kedatangan malaikat Gabriel kepadanya untuk menyampaikan kabar gembira. Bunda Maria lah yang paling dapat menceritakan secara rinci kisah kelahiran Yesus di Bethlehem serta pengungsian keluarga kudus ke Mesir. Lukas juga menuliskan tentang bagaimana para Rasul mulai mewartakan sabda Tuhan Yesus setelah beliau kembali ke surga. Dalam kitab tulisan Lukas kisah para Rasul, kita mengetahui bagaimana jemaat perdana dan gereja mulai bertumbuh serta berkembang. Beberapa informasi terperinci mengenai kehidupan santu Lukas juga dapat diperkirakan dengan seksama. Walau ia tidak mengikut sertakan dirinya sebagai saksi mata dari karya pelayanan Tuhan Yesus, ia berulang kali mengatakan kata kami dalam menceritakan misi-misi santu Paulus dalam kisah para Rasul. Ia ini merupakan indikasi bahwa ia ada di sana sepanjang waktu itu. Ia menulis dalam kisah para Rasul sebagai orang ketiga saat rak santu Paulus dan perjalanannya hingga mereka tiba di Troas, di mana ia kemudian mengubah tulisannya menjadi orang pertama jamak. Bagian kami tanda petik di dalam kisah para Rasul terus ada hingga rombongan tersebut kembali ke Troas, di mana tulisannya kembali menjadi orang ketiga. Perubahan ini terjadi lagi untuk kedua kalinya ketika rombongan tersebut tiba di Troas. Lukas pernah pergi ke rumah untuk membantu Rasul Paulus di masa-masa menjelang kemartiran Rasul Paulus. Ini terlihat pada 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan saya. Demikianlah tulis Paulus. Menurut tradisi Lukas meninggal dunia pada usia 84 di Beostia. Makamnya terletak di Tebes Yunani di mana kemudian sebagian reliknya dipindahkan ke Konstantinople tahun 357. Sebagian tradisi mengatakan bahwa ia meninggal sebagai martir, sebagian mengatakan bahwa Lukas meninggal secara alamiah. Setelah kota Konstantinople jatuh ke tangan Ottoman Turki, relik tersebut dibeli oleh Raja George dari Serbia. Saat kemudian Serbia ditaklukkan juga oleh Ottoman Turki, relik Santu Lukas tersebut diselamatkan ke Fenisia, Itali. Tahun 1992, Uskup Gereja Ortodoks Yunani wilayah Atena dan seluruh Yunani atas nama Gereja Katolik Ortodoks Yunani meminta pada Uskup Agung Fenisia Antonio Matiasu di Padua agar relik Santu Lukas dapat dipulangkan dan akan ditempatkan kembali di dalam makam penginjel suci tersebut. Permintaan ini dikabulkan oleh Gereja Katolik Roma. Uskup Padua kemudian mengirimkan ke Teronimos atau ke Uskupan Metropolitan Atena sebagai relik Santu Lukas untuk disimpan kembali di makamnya di Tebes Yunani. Relik Santu Lukas terbagi di tiga tempat. Sebagian tubuh di Biara Santa Giustina di Padua, sebagian lain di Katerda Santo Vitus di Praha, dan sebagian lain ada di makamnya di Tebes Yunani. Perayaan 18 Oktober. Salam Kasih. Terpujilah Tuhan. Amin.